Oke, halo semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang expose service to outside using containers port. Nah, jadi secara default, ketika kita menjalankan atau membuat suatu container menggunakan docker create atau docker run, nah ini tidak akan mempublish port yang ada dari container tersebut ke outside world atau ke luar docker network. Nah, supaya portnya bisa diakses ke service lain atau aplikasi lain dari docker atau docker container yang tidak terhubung dengan container network. Nah, ini kita harus menggunakan publish min-min-publish atau min-p ya di sini, flag. Nah, jadi intinya kalau kita mau connect, mau akses kontainernya menggunakan misalnya mau akses service HTTP atau UDP, ini kita harus publish portnya gitu. Oke, nah menggunakan min-p atau min-min-publish gitu. Nah, di sini si expose port ini, dia membuat suatu firewall rules yang di-map ke container, itu port on docker host ke outside wall atau keluar service lah gitu. Nah, sebagai contoh di sini saya ada flag-nya nih, ada flag-nya, terus ada description-nya ya. Jadi, rule pertama di sini kalau kita pakai min-p ya, min-p portnya 8080 di sini sebelah kiri, di sebelah kanan portnya 80, artinya di sini kita akan dibuatkan map di dalam kontainernya itu port 80 ya, kemudian akan di-expose ke luar, itu menjadi port 8080 gitu. serta host-nya ini bisa bebas, artinya kita bisa pakai IP 4, bisa pakai IP 6, bisa pakai DNS gitu ya, bisa macam-macam lah gitu. Oke, jadi aksesnya bisa pakai IP address atau pakai DNS gitu ya. Nah, kemudian ada kalau kita kasih spesifik host-nya, jadi misalnya kita pakai IP private gitu di sini ya, IP private atau sebenarnya kan kalau zaman sekarang server itu punya dua port ya, ada yang IP public sama ada yang IP private gitu. Nah, sebagai contoh di sini, kalau saya kasih spesifik IP private, maka si servicenya itu hanya bisa diakses oleh satu network IP private gitu ya, jadi nggak bisa di-expose ke luar gitu. Oke, nah untuk ininya sama, jadi di sini ada 8080, ini untuk keluarnya, ya ini untuk keluarnya, untuk di dalamnya kita spesifik di 80 gitu. Oke, nah selanjutnya di sini ada 8080 keluar, 80 di dalam menggunakan protokol UDP ya. Nah, jadi secara default, kalau kita nggak kasih spesifik, dia protokolnya menggunakan TCP ya. Nah, TCP ini atau UDP, nah kalau kita kasih spesifik seperti ini, berarti misalnya yang ini UDP, artinya kita di dalam kontainernya pakai port 80, protokolnya UDP, maka di luarnya pun sama. Di sini ada 8080 UDP, dan sama kayak ini ya, kalau kita nggak kasih spesifik IP atau ini, jadi ini bisa pakai DNS atau bisa pakai IP gitu. Nah, selain itu juga kita bisa pakai multiple portnya banyak gitu ya. Jadi sebagai contoh, misalnya di sini saya expose port 8080 menggunakan TCP, ini keluarnya, di dalamnya di 80 TCP gitu. Nah, di argumen kedua, di sini ada 8080 keluarnya, di 80 slash UDP gitu. Oke. Oke, nah sebagai contoh, nah di sini kita akan buat 4 deh ya, 4 container, jadi di sini saya akan jalankan di network ini ya, di apa, di Linux, di server gitu, sebagai contoh real worldnya seperti apa gitu ya, contoh kasus sebenarnya gitu. Oke, nah di sini kita coba akses dulu servernya ya. Oops. Oke, saya besarin dulu. Oke, nah di sini saya mau login dulu ke apa, servernya ya, SSH, 9216888100. Oke, nah di sini saya sudah connect ke server ya, di sini, docker info. Nah, jadi host saya kan pakai Mac ya, nah di sini dia jalan di Linux, Linux CentOS ya. Oke, nah jadi di sini pertama kita akan coba jalankan, ini ya, kita tanpa menggunakan port misalnya, nggak pakai expose port ya, jadi di sini, oke, docker container ls, nah di sini portnya yang tersedia ada 80, pakai protokol TCP, ya di sini ada engine x private, namanya, kemudian di sini saya pakai, yang ini ya, di sini kita buat lagi, port 8090, oke, terus di sini ada, ini, ini IPnya 88, tadi 100 ya, 100, di port 8080, terus ada lagi di sini ya, tadi di 127 001, ini port localhost gitu ya, oke, localhost di port 80, oke, nah sekarang di sini saya mau expose ininya ya, supaya dikasih izin keluar, supaya ini, kalau kita coba misalnya di akses dari browser ya, misalnya 192, 168, 88100, tadi kan 80, tadi berapa, 8090 ya, 8090, nah ini bisa di akses ya, oke, nah misalnya di sini, 8080, 8080, ini bisa di akses ya, kemudian kalau yang 80, nah ini nggak bisa di akses ya, 192, 168, 88100, http, slash slash, ups, nah ini nggak bisa di akses ya, jadi, kalau pakai ininya localhost, ini nggak bisa di akses, kalau satu lagi tadi, nah yang ini 80, juga ini nggak bisa di akses ya, gitu, oke, nah kenapa nggak bisa di akses, karena kalau kita lihat, docker, container, ls, nah di sini, kalau kita lihat, ini nggak ada tujuannya nih, ya, yang 80 ini nggak bisa di akses dari luar, nah kalau kita coba dari dalam, curl, localhost, 80, ini bisa ya, docker, container, container ls, ini yang 80 bisa ya, terus kalau misalnya, curl, localhost, 80, 80, nah ini nggak bisa, tapi kalau pakai curl, localhost, eh sorry, 192, 168, 88, 100, titik 2, 80, 80, nah ini bisa, oke, docker, container ls, nah sekarang kalau ini, ya, curl, localhost, 80, 90, ini bisa ya, ini kalau pakai IP, 192, 168, 88, 100, ini bisa ya, kenapa bisa, karena, ini, apa, dia bisa pakai domain, bisa pakai, IP gitu, nah kalau ini, dia harus pakai IP ini aja, gitu, ya, kalau ini ya, dia harus, IP ini aja gitu, oke, nah kalau ini, gimana cara ngeaksesnya, kalau ini, kita, cuma bisa akses dari, kontenernya, ya which is, kita pakai docker, exec, ya, exec, engine x, misalnya, curl, localhost, 80, ops, engine x private ya, sorry, private, nih, baru bisa dia, gitu, oke, 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 nah untuk lebih jelasnya, nah disini, saya udah, apa, sertakan juga ya, skenario menggunakan ininya, ada tabelnya gitu ya, jadi kalau saya akses lewat localhost, ini gak bisa connect, ini gak bisa connect, ini gak bisa connect, kalau ini pakai port 80, ini bisa connect, tapi kalau ini gak bisa connect, dan seterusnya gitu ya, oke, nah sekarang, kita bersihin ya, supaya gak sampah, oke, ya, sekian dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati